Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, perekonomian, pariwisata, dan pendidikan yang rentan terhadap penyebaran virus COVID-19. Terkait hal itu, Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Widyaman, termenggelar jumpa pers pengambilan langkah-langkah strategis terkait mitigasi COVID-19 di lantai basement Ruang Barat Dhamamaya, Gedung Sewaka Dharma Lumintang Denpasar. Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Widyaman, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, Igusti Ngura Jadegara, dan Sekda Kota Denpasar, Anagungura Raiswara, mengambil langkah-langkah strategis terkait tata cara penanganan mitigasi COVID-19 dengan membentuk tim mitigasi COVID-19 tanggal 4 Maret 2020. Tim mitigasi COVID-19 selanjutnya mengeluarkan surat edaran Wali Kota Denpasar tanggal 5 Maret tentang peningkatan kuas padan penyebaran penyakit akibat virus corona. Satgas penanganan COVID-19 di Kota Denpasar juga dibentuk yang ditindaklanjuti di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dusun, dan lingkungan dengan membentuk Satgas Solidaritas dan Gotong Royong di masing-masing desa adat. Denpasar merupakan pusat pemerintahan perekonomian, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan, serta berada di persilangan antar daerah yang diundi multi etnis berbagai negara dan terentang terhadap penyebaran virus corona. Pemerintah Kota Denpasar menyikapinya dengan penanganan COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan ke Menkes di Pemerintah Promisi Bali. Selain itu, setiap kantor pemerintah, sekolah, pasar, dan pusat perbelanjaan diwajibkan menyiapkan protokol kesehatan dengan menyediakan hand sanitizer, pengukur suhu badan, dan membangun wastafel di ruang publik. Dalam upaya meningkatkan kuas padan dan mitigasi COVID-19, OPD atau dinas yang memberikan pelayanan publik diwajibkan melakukan optimalisasi dengan menerapkan sistem daring atau online. Sementara satuan pendidikan bisa menerapkan pembelajaran home learning bersistem daring atau online. Mulai menerapkan social distancing di kantor-kantor sebagai edukasi awam dan mulai mensosialisasikan secara masuk di masyarakat. Jadi, kita juga minta kepada ASR-ASR kita yang kebetulan ada di rumah, pelayan di rumah mereka mensosialisasikan, mensosialisasikan juga di lingkungan atau tetangganya di sana. Apa itu namanya? Social distancing dan juga sterilisasi diri. Jadi, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kalau bukan dari diri kita sendiri. Kesimpulannya, setelah kami rangkum berita-berita dari tim perencana dan juga media analisis yang terlihat di bahwa kata kuncinya adalah melindungi diri, peningkatan kesadaran diri. Mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi jika kondisi penyebaran virus corona terus berlanjut, pemerintah Kota Denim Pasar menyiapkan dana awal sebesar 3,6 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pengadaan alat pelindungan diri. APD petugas kesehatan beserta SOP penanganan suspek COVID-19. Karena penanganan corona ini sudah dipastikan, disini bisa dicegah, bisa ditanggulani, bisa ditangani hanya dengan partisipasi masyarakat. Karena judulnya, lindungi diri dan selamatkan diri. Intinya adalah meningkatkan kesadaran diri. Sekali balian, mulai saya, cocok untuk diri. Raida, penyukian, jadi kainan ini, sahabat. Wali Kota Denim Pasar, ide bagus raya dari Mayu Jaya Mantra juga menghibur masyarakat agar tetap tenang, tetapi waspada mengikuti dan melaksanakan langkah-langkah penjagaan COVID-19, antara lain gerakan masyarakat hidup sehat, germas, menerapkan social distancing di tempat pelayanan publik, dan melakukan sosialisasi secara masif tentang penjagaan beserta tata cara penanggulangan COVID-19 melalui berbagai media. Masyarakat Kota Denim Pasar mematuhi surat edaran Wali Kota Denim Pasar agar dapat diatasi sejak dini penyebaran virus corona. Selain itu, masyarakat dipastikan mendapatkan informasi tentang COVID-19 dari sumber resmi dan terpercaya. Antara lain, www.covid19.go.id slash covid19.denpasarkota.go.id dan www.kemkes.go.id